bingungnya kayak gini nih kalau ngelih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Muhammad Sekil kali ini mau nge-review software gitar dari gitar menjadi MIDI controller begitu teman-teman jadi merubah sinyal gitar menjadi sinyal MIDI ini langsung plug and play ya teman-teman jadi saya close dulu coba ini jam origin mau di load dulu origin ya keluar langsung ke detect jadi kalau membukanya di DAW atau di Cubase ini langsung bisa ke detect MIDI nya oke ini cara settingnya ya terutama tuh pastikan tuning cloud itu standar dulu sampai ke detect ya di sini tuh ada indikatornya ini ke detect game nya gedein aja game nya oke tone nya ratain biar ke detect semua gitu ini sama suara gitar saya yang belum dimatiin ya ini sepak dimatiin dulu gitar elektrik nya gitar MIDI nya tuh masih udah 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 ke detect gitar MIDI nya tinggal kita nge-load apa synthaser nya ya oke kita sembunyiin dulu di bawah ini saya pakai synthaser nya ini nih dublin dari core dublin ya kurang lebih kayak gini suaranya oke oke ya terus input nya ini kan now connected ya masukin ke gitar MIDI ini nah ini langsung ke detect gitar MIDI nya cek kita nyalain dublin nya sama gitar MIDI jadi otomatis dari gitar MIDI ini masuk ke dublin tuh gitar MIDI ini output nya kan langsung stereo jadi gitar MIDI sebagai channel audio nya tuh jadi dari gitar MIDI output nya ke sini tapi cara ngambil input nya dari sini tuh input nya ini input tuh kan ada banyak ya ada ck terus ada all MIDI input ini milihnya yang gitar MIDI jadi ya ini nah dibuka dua-duanya ini bisa dimainin sepertinya kalau mau pakai piano juga bisa ini kebetulan saya udah ng-load ZK ya ini piano sama jadi dari input MIDI nya konekin ke si gitar MIDI langsung ya konek gitu itu gak usah di setting-setting ini cuma nyeting tune nya doang tuh kan di gitar MIDI ini teh nyeting tune doang oke kayak gini nih tuh kita buka dulu cek cek oh ini di bawah kita naikin ke atas oke tuh ini tuh aku detect kan ada grafik-grafik yang nyala ya teman-teman bisa lihat tuh ini tipenya poliponik tuh ada monoponik ada poliponik jadi kalau monoponik tuh dia gak bisa nge-chord kalau poliponik bisa nge-chord gitu ini detect tinggal dinyalain ini nya di-diamin aja oke masuk ke ICIKEI SUPIANO jadi bisa dipakai buat main melodi enak ya teman-teman jadi kalau yang gak bisa main piano kayak saya tuh mainnya kayak gitar aja kan kadang-kadang suka di batik gitu di apa di apa di piano roll nya kita coba kita di track ya masuk ke track kebetulan saya udah jadikan minus one nya ini minus one oke ya pakai ini kita track oke eh kejauhan pun ten bisa-bisa nah gitu teman-teman ya jadi bisa diganti sama orkestra ntar kalau punya PSD orkestra juga bisa diganti terus ini bisa digabungin antara gitar sama apa ini dihapus dulu ya track nya oke matiin dulu si apa pianonya kita matiin kita ganti ke synthizer yang tadi ya yang si rublin oke kita bikin channel gitar elektrik pakai si noli ya ini pakai neural DSP yang noli bisa gabung gabung ini nyalanya dua-duanya bisa dua-duanya karena inputnya sama dari satu gitar itu bisa dua-duanya nyalanya dari apa yang amprey ini nyala terus yang gitar midi ini juga nyala oh iya ini bisa buat nge-print midinya juga ya teman-teman kita printnya disini oke coba muncul ya si midinya muncul yang nge-tik sendiri selamat menikmati oke mantap bisa jadi piano roll bisa dibikin kayak piano roll gini ya teman-teman ada midinya udah ke print semua ini midi bisa di edit edit lagi itu ya teman-teman silahkan komen kalau mau bertanya soal gitar midi ini oke sekian dulu dari saya Muhammad skill enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi buah-buahmatullahi wabarakatuh